Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Bener-bener sorry, mohon maaf. Selama ini, schedule postingan saya di YouTube bener-bener slow banget ya. Karena ada a lot of things happen, banyak sekali terjadi. Anyways, pada kesempatan sekarang ini, saya ingin sharing mengenai pengalaman saya. Bulan lalu pergi ke Bali untuk astrofotografi, foto galaksi, dan foto nebula. Di sana saya nginep selama 3 malam. Dan selama 3 malam itu saya dapat banyak sekali objek. Galaksi, nebula, gugus bintang, banyak sekali. Nah, karena saking banyaknya, saya tidak mungkin fit ini menjadi dalam satu video. Oleh karena itu, ini akan saya split menjadi 2 part. Nah, sekarang ini adalah part pertama. Dan part pertama ini akan mencakup galaksi Andromeda, galaksi Triangulum, dan Cygnus Wall. Oke, nah sekedar untuk peralatannya sekarang ya. Peralatannya ini saya menggunakan kamera QHY294C. Ini adalah kamera astronomi berpendingin, jadi ada cooling systemnya di dalam. Ini kerjanya nanti untuk mengendalikan suhu sensor, supaya noise-nya itu bisa terkendali. Oke, ini adalah sensor color. Jadi, dia bukan mono, bukan CCD ya. Dia sensor CMOS. Jadi, citra yang dihasilkan itu adalah citra warna, gambar berwarna, bukan gambar monokrom atau hitam putih. Untuk teleskop, saya menggunakan William Optics, GTF81. Ini adalah refraktor apokromatik, 81 mm. Nah, ini di atasnya ada scope, finder scope-nya. Ini bisa saya replace ya. Ini saya ganti waktu ngamat menjadi suatu guide camera di sini. Jadi, ini menjadi suatu guiding system. Jadi, saya sambungan ke laptop. Oke, sekian dulu introduction mengenai alat-alatnya. Nah, alasan saya kenapa ke sana, kenapa ke Bali, itu karena setiap setahun sekali ya, saya seorang astrofotografer. Jadi, saya selalu menyempatkan diri untuk pergi ke lokasi gelap dan hunting objek sebanyak-banyaknya. Nah, oleh karena itu, saya tidak boleh membuang kesempatan ini ya. Nah, tahun lalu, tahun 2019, saya itu spend waktu 4 kali. Saya 4 kali ke Gunung Promo untuk foto-foto, yaitu deep sky objek ya, galaksi, nebula, dan sebagainya. Tapi, karena tahun ini ada pandemi COVID-19, saya terpaksa harus ibaratnya membatasi exposure saya ke traveling di luar yang tidak diperlukan. Saya travel ke Bali itu dengan mematuhi protokol kesehatan sebagus-bagusnya. Saya menyeberangi itu ikut tes, saya di sana menjauhi kontak dengan orang sebanyak-banyak mungkin, hanya dengan rombongan saya sendiri. Dan ibaratnya, saya benar-benar jaga kondisi, karena saya di sana itu dengan keluarga saya juga, gitu. Oke, sekian dulu intronya. Untuk walkthrough videonya, bisa disaksikan setelah ini. Oke. Sampai juga akhirnya di Bali. Oke, so, here we are. Sekarang sudah sampai di tujuan. Saya rencananya akan nginep di sini, 2 malam ke depan. Foto, foto benar langit, mungkin andrometer, triangulum, tapi tergantung cuaca juga. Ya, semoga beberapa hari di depan cuaca ini mendukung. Dan semoga juga, alatnya nggak bermasalah. Itu yang penting. Oke, sekian dulu dari saya. Sekarang saya mau istirahat. Saya sampai. Capa tidur siang dulu ya. Oke. Oke, sudah bangun tidur. Jauh lebih baik sekarang rasanya. Sekarang ayo kita pergi ke shooting location-nya ya. Di sana tuh view-nya ke arah timur laut. Jadi nanti kira-kira tengah malam gitu, ada galaksi andromeda, terbit, bersama triangulum, ke sana terus terbenam di situ. Nanti Pleiadis juga dari sana, dan Orion nggak salah di daerah sana nanti. Milky Windnya akan terbit dari situ. Jadi ini juga merupakan lokasi yang cukup bagus. Sebenarnya saya ingin dari pool deck-nya, villa ini. Cuma masalahnya di pool deck itu ketutupan tanaman hias, ketutupan pohon. Jadi view-nya kurang bagus. Tapi ya apa boleh buat, ya saya coba loh. Di sini aja, siapa tau malam ini dapat bagus. Oke, ini jam berapa ini? 11 lebih 15, jam Bali. Sekarang ini sedang foto galaksi andromeda. Nah tadi tuh dari mulai matahari terbenam sampai kira-kira jam 11 ya, jam 11. 11 kurang gitu. Saya sih foto sickness wall di dekatnya Danep, dan di daerah bawahnya North America Nebula situ. Masalahnya ada sedikit, yaitu permasalahan guiding. Jadi harus saya setel world polar alignmentnya sedikit. Untung-untungnya akhir-akhirnya itu waktu mau meridian flip, dia udah membaik lah kondisinya. Jadi sekitar dapat bangsa nya 20 frame. Kalau bisa besok saya mau lanjut lagi foto sickness wall ya. Setelah ini saya mau foto andromeda. Target saya sih integrasi 1 jam. Jadi paling nanti selesai jam. Selesai paling setengah 1 pagi gitu ya. Kata jam 1 gitu. Terus udah tidur aku. Aku udah gak kuat. Hari ini, apa? Udah kenapa di Jalanan dari Surabaya gitu. Terus aku suruh stay update kayak gini udah gak kuat deh. Ya pokoknya, yang penting dapat andromeda dulu deh. Sama sickness wall tadi. Oke, ini sebentar lagi. Coba saya tunjukin ya. Oke, nah sekarang ini kita sedang mengarah ke galaksi andromeda. andromeda. Ini teleskopnya. William optics GTF 81. Saya menggunakan kamera QHY 294C. Dan itu ada guide camnya kamera planetari saya. Kamu gak tau kalian bisa lihat apa enggak. Tapi ya ada beberapa bintang di sana. Itu mirak, gak salah yang ya tengah sih itu. Itu menjadi bintang acuan. Kalau misalnya mau ke galaksi andromeda. Ini sekarang kalau misalnya kalian mau lihat. Ini di Sequence Generator Pro. Tuh galaksinya. Ini menggunakan exposure 2 menit. Jadi saya mau coba ngambil sekitar 30 frame. Nanti saya stack siapa tau hasilnya bagus. Tuh galak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke tadi sudah kalian saksikan secara general proses pengambilannya gimana Memang tidak saya ikut sertakan juga ibaratnya workflow untuk processingnya ya Karena terus terang terlalu panjang Kalian mungkin akan tidur duluan Tapi saya tunjukkan langsung hasil akhirnya Tadi 33 itu yang sudah dilihat Galaxy Andromeda, Galaxy Triangulum, dan Cygnus Wall Nah 33 ini merupakan objek yang saya incer dari dulu Dan saya bersyukur banget di Bali itu bisa sempat dapat ini di hari pertamanya Sebenarnya kalau mau saya bisa terus lagi ngambil Tapi terus terang aja hari pertama itu saya sudah terlalu lelah Saya capek karena traveling dari Surabaya Dan saya harus istirahat Oke anyways Sekian dulu untuk part 1 Nanti part 2 nya akan menyusul Dan stay tune di channel ini Kalian semua sehat-sehat selalu dan jaga protokol kesehatan Peace Peace